Nah, Assalamualaikum Oke, ketemu lagi dengan aku nih, Lena Ratipa Udah lama gak sharing ya Minggu lalu kita gak sharing Ketika itu pembelajaran Ataupun tutorial yang lainnya Nah, sekarang Mumpung hari Kamis nih teman-teman Aku mau share Berbeda dari biasanya Kali ini aku mau share tentang Self-development Udah siap? Oke, aku harap semuanya Happy ya Happy sebelum Atau bahkan setelah Menyimak video Yang akan aku bagikan Oke, yuk Nah, pertama ada buku apa nih? Oke, sebelumnya Bahasan tentang Self-development Seperti apa ya, keuangan Mental Gaya hidup Cara berkomunikasi Itu sebenarnya ya Halus banget Kalian kuasai Teman-teman kuasai Kenapa? Yaitu Sangat penting Agar hidup Lebih damai Dan berkesan Nah, penasaran Buku apa aja Simak videonya Sampai selesai ya Nah, pertama Ada apa ini? Nah, ada yang sudah baca Buku ini belum? Buku ini Ditulis oleh Mari Kondo Salah satu Pengelola Bisnis konsultan Asa Jepang Bagi kalian yang merasa Tidak lihai Dalam membersihkan ruangan Wajib banget Baca buku seni Beres-beres Dan metode Merapikan Ala Jepang Atau Disebut Life-changing magic Of tearing up Salah satu Bahasan yang menarik Dalam buku ini adalah Buanglah barang-barang Yang sudah Gak berguna Dan simpan saja Barang-barang Yang membuatmu semangat Ya Seperti itu Selanjutnya Ada How to win friends And influence people Nah, buku karya Dale Carnegie Nah, buku ini dibuat Dengan dua versi Ada yang versi Klasik Dan versi digital Nah, pada versi Digital Age Buku ini menjelaskan Tentang bagaimana Cara berkomunikasi Yang baik Menggunakan Diplomasi Dan taktik Di era digital Nah, ia menyebutkan Bahwa Agar kita bisa Memengaruhi orang Di sekitar Kita sebaiknya Ambil hati mereka Terlebih dahulu Baru Berikan pesan Yang akan Kita sampaikan Selain itu Agar kalimat Perintah kita Didengar oleh Lawan bicara itu Ubahlah Menjadi Bentuk Pertanyaan Bukan kalimat Bukan kalimat Perintah Itu katanya Selanjutnya Ada Buku yang judulnya itu Bicara itu Ada seninya Masih berkaitan Dengan ilmu komunikasi Nah, kali ini Buku yang ditulis oleh Oh Suhyang Asal Korea ini Lebih menekankan Bagaimana Cara pengucapan Gestur tubuh Dan Pelafalannya Maaf ya Itu ada suara Oke lanjut ya Ini bukunya ditulis oleh Oh Suhyang Asal Korea Ia lebih menekankan Seperti yang tadi aku bahas Pengucapan Gestur Dan pelafalannya Dan Hal yang menarik Dalam buku ini Disebutkan bahwa Memuji Pasangan itu Sangat penting Apalagi Bagi Pasangan Suami istri Hal ini Wajib Banget Dipelajari Namestipun Sibuk Sering-sering Bertanya Hasepele Kepada pasangan Apalagi Tentang pekerjaannya Agar Beban pasangan Itu sedikit Berkurang Dengan Bercerita Denganmu Pastinya Selanjutnya Ada buku Apa ini Oke Buku apa ini Ada yang tau belum Udah-udah baca Nah Beralih ke masalah Keuangan Sekarangnya Ada buku Rich Dad Poor Dad Karya Robert T. Kiyosaki Yang wajib Banget Kamu baca Buku ini Mengulas tentang Pentingnya pendidikan Mengelola Keuangan Sejak dini Pendidikan Keuangan Biasanya sih Tidak Secara eksplisit Dijelaskan Di sekolah Disini Penulis Menjelaskan Bahwa aset Dan liabilitas Itu beda Nah Buku ini Menepis pendapat Orang yang Menganggap Bahwa rumah Itu sebagai aset Padahal Rumah itu Adalah Liabilitas Nah Selain Rich Dad Poor Dad Gitu ya Robert Ini Apa Menulis Banyak buku Yang berkaitan Dengan Keungan Dan Salah satu Buku yang Recommended Yang wajib banget Kalian baca Adalah Buku tentang Rich Dad Poor Dad Coba deh Nanti ketagihan Selanjutnya Ada Ini yang terakhir ya Ada buku Seni Hidup Minimalis Karya Frank Sinjai Nah Sesuai judulnya Ada kata Minimalis Yang digambarkan Dengan Sangat Dalam buku ini Dijelaskan bahwa Dengan memiliki Sedikit koleksi Barang Stress juga Akan Hilang Nah Bisa gitu Nah Buat kamu Yang ingin Baca Tujuannya Untuk Mengembangkan diri Daftar Buku Yang tadi itu Bisa Kamu Jadikan Belihannya Coba Coba disini Ada gak Rekomendasi Buku yang lain Coba dong Beri komentar Buku ya Al 그렇지 Buku 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 azioni